Intro Halo selamat sore sahabat liputanem.com bagaimana kabar anda? Newsflash sore kembali hadir menyampa anda Seperti biasa kami telah menyiapkan serangkaian informasi terkini Yang telah tim redaksi kami rangkum khusus untuk anda Informasi pertama yang mengawali jumpa kita pada newsflash kali ini Adalah terkait dengan pernyataan polisi yang menyebutkan Bahwa bomber mall alam sutra terlilit hutang Polisi terus mendalami motif bomber mall at alam sutra Tangerang, Banten pada Rabu 28 Oktober 2015 Hasil pemeriksaan sementara pelaku bernama Leopard Twisnukumala Melakukan aksinya lantaran terlilit persoalan ekonomi Bomber menurut Iqbal terinspirasi dari aksi teror bom di ITC Depok, Jawa Barat Leopard kemudian mempunyai ide dengan menebar teror bom di tempat potensial Yang bisa memberikan keuntungan materi kepadanya Leopard sengaja membuat pihak manajemen mall at alam sutra resah Dengan adanya teror bom tersebut Dari situ sang bomber kemudian memanfaatkan situasi tersebut Dengan melakukan pemerasan Leopard berharap mendapatkan uang dari pihak manajemen mall at alam sutra Untuk menutupi semua hutang-hutangnya Yaitu berupa cicilan rumah, cicilan sepeda motor, cicilan hutang di bank, dan kartu kredit Sahabat liputanem.com kita beralih ke informasi selanjutnya Menerbitkan peraturan gubernur Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahyapurnama atau AHOK melarang demo di Bundaran HI dan juga Istana Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahyapurnama atau AHOK menerbitkan peraturan gubernur nomor 228 tahun 2015 Terkait dengan penetapan lokasi dan waktu unjuk rasa di Jakarta Pergub itu mengatur tentang tempat yang akan digunakan sebagai lokasi demonstrasi Tempat yang diperbolehkan untuk berunjuk rasa yaitu di parkir Timur Sernayan Alun-alun demokrasi DPR Republik Indonesia dan silang selatan Monas Dan untuk berita terakhir adalah terkait dengan pernyataan dari BNPB Yang menyebutkan bahwa usai hujan, kekeringan akan kembali melanda Hujan yang turun di beberapa tempat bencana asap telah berhasil menurunkan titik api secara signifikan Namun Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengimbau agar masyarakat terus waspada atas bencana ini Sebab menurut Kepala Data dan Informasi BNPB Sutopo Purwo Nugroho Setelah hujan deras beberapa hari ini, kekeringan akan kembali datang Untuk menanggulangi kekeringan tahap 2 ini, BNPB akan mengintensifkan hujan buatan Sebab dengan hujan buatan maka hujan alami akan terpicu untuk turun Baik sahabat liputanam.com, itulah tadi 3 rangkaian informasi terkini Yang dapat kami sampaikan khusus untuk Anda Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda dapat mengunjungi situs kami di www.liputan6.com Atau silahkan follow Twitter kami di atliputan6.com Facebook di Liputan6 Online Dan Anda juga dapat mengunjungi Instagram kami di atliputan6 RKT saya mewakili kru yang bertugas pamit undur diri Terima kasih atas atensi Anda dan sampai jumpa Terima kasih atas 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 atas